Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Karena kami tidak ke lapangan ya, karena kami tidak memperifikasi di tingkat lapangan. Mestinya kan batasnya satu orang 4 hektare, supaya lahannya dia semua dapat dibiayai oleh repelanting, jadi dia memasukkan data pinjam KTP orang lain. Gari mana bisa ngitung kerugian negara kalau memang pekerjaannya masih berjalan, kontrak masih berjalan, kontrak belum berakhir. Indonesia selama ini dikenal sebagai produsen terbesar sawit di dunia. Tahun 2021 lalu, produksi crude palm oil atau CPO yang dihasilkan mencapai 46,8 juta ton dari 15,08 juta hektare lahan sawit. Namun sayangnya, produktivitas sawit Indonesia masih kalah dibandingkan Malaysia. Dalam lima tahun terakhir, produktivitas kelapa sawit Indonesia dua kali lebih rendah dari Malaysia. Lantaran itulah, pemerintah melakukan berbagai upaya demi menggenjot produktivitas sawit. Salah satunya, melalui program Permajaan Sawit Rakyat atau PSR. PSR merupakan salah satu program strategis nasional yang dilakukan sejak tahun 2017. Targetnya adalah melakukan peremajaan sawit rakyat yang kini rata-rata umurnya sudah di atas 25 tahun. Sayangnya, program bantuan ini tidak berjalan mulus. Target tidak tercapai, bahkan seringkali bantuan bocor duluan sebelum sampai di lapangan alias diselewengkan. Bertahun-tahun, kebocoran demi kebocoran terus terjadi. Pertengahan Juli lalu, giliran Kejaksaan Tinggi Bengkulu menyidik kasus dugaan korupsi dana replanting atau permajaan sawit di Kabupaten Bengkulu Utara. Uang senilai 13 miliar rupiah disita dari kasus ini. Empat orang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu tiga orang pengurus kelompok tani Rindang Jaya dan kepala desa Tanjung Muara, yang diduga menyelewengkan dana PSR periode anggaran tahun 2020. Demi mengeruk dana lebih, kelompok tani Rindang Jaya menyetorkan data fiktif ke dinas perkebunan setempat. Modusnya yaitu dia memalsu identitas, artinya dia memakai KTP orang lain. Yang semestinya orang lain tidak berhak, maka justru dengan penyelagunaan pemalsuan identitas, itulah akhirnya beberapa kelompok tani menggunakan cara seperti itu. Misalnya umamanya ada ketua kelompok tani yang menghimpun dari beberapa anggotanya, semuanya tidak sesuai dengan nama yang seharusnya ada di dalam kelompok itu. Tetapi satu orang dia bisa menggunakan beberapa nama sehingga seakan-akan nama itu anggota kelompok tani, padahal tidak. Pada tahun 2020, kelompok tani Rindang Jaya mendapat alokasi PSR seluas 708 hektare, senilai Rp21,24 miliar dengan mengatasnamakan 200 anggota. Namun dari hasil verifikasi pihak kejaksaan, baru Rp8 miliar dana yang direalisasikan atau dibagikan ke kelompok tani tersebut. Oleh karena ini jelas merugikan negara, maka kita jerat dengan Pasal 2, Yungto Pasal 3, Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, Yungto Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jangan lupa untuk menonton! 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 Sana sini! Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton!